Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Akbar Zainuddin Penulis buku Manjada Wajada Kita setiap hari Kamis Akan ngobrol tentang bagaimana menulis Kali ini kita akan ngobrol Kalau saya penulis pemula Pak Akbar Apa yang harus saya lakukan Biar saya bisa menjadi penulis Oke ini pertanyaan dari Ibu Anita dari Malang Bagaimana Pak Akbar saya ini pengen nulis buku Tapi saya baru memulai Apa yang harus dilakukan Ibu Anita dan para sahabat Manjada Wajada Kalau mau menulis Yang harus pertama kali dilakukan adalah Punya niat yang kuat Buat apa sih menulis Ngapain sih menulis Karena niat kita Itu akan menentukan komitmen kita Dekatkan Ngapain saya harus menulis Itu niat itu diinternalkan Dalam diri kita Kalau saya Kenapa sih saya menulis Ya saya ingin itu jadi buku Buat pelatihan Saya ingin bermanfaat Dan saya pengen itu jadi penghasilan Yang pasif buat saya Nah hal-hal itu Itu mesti ada Niat yang kuat Jadi kita harus punya niat yang kuat Untuk bagaimana kemudian kita menjadi penulis Kalau kita punya niat yang kuat Itu akan menjadikan kita itu pantang menyerah Karena harus diagui Menulis itu punya tantangan yang besar Tantangannya apa? Tantangannya diri-diri sendiri Mau nulis malas Mau nulis itu Ngebleng tengah jalan Mau nulis Gak ada ide pak Mau nulis Apa yang mau ditulis? Banyak tantangan-tantangan itu Kalau kita niatnya gak kuat Itu gak akan bisa Jadi niat dulu yang kuat Yang kedua nih Mulailah belajar untuk berdisiplin Disiplinkan diri Setiap hari latihan menulis Disiplinkan diri 30 menit saja Saya selalu ngomong Gak usah banyak-banyak Waktunya 30 menit Setiap hari tapi menulis Kalau kita punya 30 menit Setiap hari bisa menulis Itu akan membuat diri kita itu Belajar menulis Nah kita ini Belajar menulis itu adalah dengan langsung praktek Kalau kita langsung praktek Itu bisa kemudian kita belajar setiap hari menulis Dan setelah itu Kalau kita sudah punya disiplin tiap hari menulis Punya target Ada sesuatu dong yang kita targetkan Mau nulis artikel Mau nulis buku Misalnya setahun deh Kita nulis buku Ada target yang harus kita capai Dengan target yang harus kita capai Itu akan membuat kita terus semangat Ya kalau gak ada target gimana Dan setelah itu Mulai dari sekarang Mulailah menulis dari sekarang Mulai menulis dari sekarang Jadi kalau kita tadi sudah niatkan Setiap pagi selama 30 menit Kita akan menulis Pagi atau sore atau malam Terserah kita disiplinkan diri kita Kita sudah punya target Tentu mulai menulis dari sekarang Kalau kita sudah lakukan itu Saya yakin Mungkin sekarang tulisan kita Masih belum bisa dibaca dengan baik Tapi satu bulan ke depan Pasti ada peningkatan Dua bulan ke depan Pasti ada peningkatan Tiga bulan ke depan Pasti ada peningkatan Enam bulan ke depan Pasti ada peningkatan Satu tahun ke depan Saya yakin tulisan kita akan Jauh lebih baik dibandingkan Dengan tulisan kita sekarang Yang penting kita Mau untuk terus Disiplinkan diri Saya yakin bisa Terus apa yang Mau kita tulis Angkat itu jadi tema Minggu depan Kalau saya penulis pemula Apa sih yang akan saya tulis Pak Ber Oke Niatkan dulu Disiplinkan latihan Tiap hari latihan Lalu Insya Allah Itu tulisan kita Akan menjadi Baik Minggu depan kita akan Ngobrolin tentang Kita mau nulis Apa sih Pak Ber Apa yang harus ditulis sih Kalau Kita mulai Belajar Menjadi Penulis Minta maaf Benar-benar Bermanfaat Silahkan Jika Anda merasa ini Bermanfaat Di-share ke Yang lain Di-subscribe Di Youtube channel Akbar Zaino Terima kasih Sampai ketemu Minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuhu Terima kasih Time Nori Mami Kira ES Aks Mami i Terima kasih telah menonton